Intro Para mantan karyawan publik pengolahan industri karet PT Verko Bumi Lestari di desa Prapajanji asalan Sumatera Utara ini melakukan pemasangan spanduk sebagai bentuk aksi penyitaan aset perusahaan sebagai jaminan pembayaran uang pesangon setelah perusahaan tempat mereka bekerja berhenti beroperasi dan merumahkan ratusan karyawannya Februari 2020 lalu. Aksi pemasangan spanduk tersebut setelah jurusita pengadilan negeri Kisaran Asahan membacakan keputusan sita kepada PT Verko Bumi Lestari berdasarkan penetapan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Penyitaan aset perusahaan ini sesuai putusan pengadilan tersebut. Pihak perusahaan harus membayar pesangon sebesar 8,5 miliar rupiah kepada 126 orang mantan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dianggap perusahaan hanya memutuskan sepihak pemberhentian kerja kepada ratusan karyawannya tanpa memberikan pesangon. Atas putusan tersebut, pengadilan negeri Kisaran melaksanakan sita eksekusi terhadap harta kekayaan perusahaan PT Verko Bumi Lestari berupa aset perusahaan diantaranya sebidang tanah seluas 7 hektare dan mesin produksi dan membayarkan segala uang hak masa kerja sebanyak 126 karyawannya senilai 8,5 miliar rupiah lebih. Ada penetapan dari pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Medan yang didilegasikan kepada pengadilan negeri Kisaran untuk meletakkan sita eksekusi terhadap aset-aset PT Verko Bumi Lestari. Karena PT Verko Bumi Lestari sampai dengan saat ini tidak ada intikan baik untuk membayar pesangon 126 karyawan yang sudah di PHK mereka secara setia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton!